Intro Di desa sembungan Kasian Bantul daerah isimewa Yogyakarta, ada warung kuliner yang mempunyai hidangan masakan cukup unik. Namanya Lodeh Salmon. Sementara biasanya sayur lodeh berisi sayuran seperti labu siam dan kacang panjang, sayur lodeh yang merupakan menu masakan otentik dari Yogyakarta ini dikombinasikan dengan ikan salmon. Cara memasaknya cukup mudah. Bahan seperti bawang merah, bawang putih dan cabai dihaluskan terlebih dahulu lalu ditumis dengan bumbu lain. Setelah ditumis, masukkan air dan santan sesuai takaran. Jangan lupa tambahkan bumbu rahasia yang akan menambah cita rasa lodeh. Setelah semua bumbu dan sayuran menjadi satu, biarkan selama 5 menit dan tunggu hingga matang. Sambil menunggu sayur lodeh matang, ikan salmon yang sudah dibersihkan terlebih dahulu dimasak dengan cara ditumis dengan sedikit minyak dengan durasi 3 menit. Ketika semuanya sudah matang, tuangkan sayur lodeh dan tambahkan ikan salmon. Kalau otor lodeh sendiri sih unik sih, biasanya kan kita menemuin pakai sayur aja ya, tapi di sini ada salmonnya jadi sangat unik sih. Setelah itu kita ingin membuat si lodeh ini terlihat berbeda dari lodeh-lodeh lainnya. Akhirnya tercetuslah si salmon lodeh ini. Untuk dapat menikmati seporsi lodeh salmon dengan menu bakar tuna ini, cukup menyediakan uang mulai Rp39.000 sampai Rp78.000. Menyantap makanan dengan sambal selalu nikmat. Salah satunya dengan sambal bakar tembikan. Kali ini dipilih yang menggunakan iga sapi. Cara membuatnya, daging iga yang sudah direbus dioseng dengan bawang merah, cabai rawit, dan dibumbui dengan garam. Sambil menunggu semua bumbu meresap, siapkan sambal bakar di atas tembikan. Racikan cabai rawit hijau yang sudah dihaluskan dengan blender dibakar. Kemudian masukkan daging iga ke tembikan dengan semua bumbu. Untuk iganya sendiri, kita sudah direbus selama 4 jam, jadi teksturnya empuk banget. Terus disatuin sama bumbu yang khasnya membapur, sama sambal yang dibakar gitu kan. Ini penyajiannya lain daripada yang lain, pakai tembikan, terus, tersenya juga enak. Kendai yang berada di Jalan Lombok, Kota Bandung ini membanderol harga iga bakar tembikar Rp35.000 per porsi. Kalau makan ini benar-benar dobel panasnya, karena panas dari tembikarnya. Jadi, terus si dagingnya tuh awet, terus panas dari sambalnya. Ini benar-benar pedas banget. Dan, si dagingnya benar-benar lembut. Tim Liputan, CNN Indonesia